Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minasang, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu Kyo mo mata JLPTN-yong no Bumpo Benkyo shiitai to omoimasu Minasang hari ini kita akan mempelajari lagi Mengenai JLPTN4 bagian Bumpo atau pola kalimat Seperti biasa, sebelum mulai pelajaran Jangan lupa Minasang subscribe, like, dan share Agar saya semakin semangat membuat video Berikut saya cantumkan kontak saya berupa email dan whatsapp Silahkan untuk Minasang yang ingin bertanya-tanya mengenai bahasa Jepang Mengenai cara pergi ke Jepang Dan mengenai les privat bahasa Jepang Silahkan langsung hubungi kontak yang tertera Ja, ikimashou Bumpo yang akan dibahas hari ini ada empat Yang pertama, AIDANI Artinya sementara atau selama Pada video sebelumnya Saya sudah membahas mengenai NANINANI AIDA Di sini ada pola kalimat yang berbeda yaitu AIDANI Apa perbedaannya nanti akan dijelaskan lebih jelas di pembahasan Yang kedua, KADOKA Artinya apa, NANINANI atau tidak Selanjutnya adalah DASU Artinya adalah mulai atau tiba-tiba Selanjutnya adalah TABAKARI Artinya adalah baru saja Kita mulai dari pola kalimat yang pertama NANINANI AIDANI Artinya adalah sementara atau selama Sarat untuk pola kalimat ini adalah Tidak digunakan untuk kegiatan yang berlanjut Jadi tidak digunakan untuk kegiatan yang berlanjut Contohnya berlanjut itu Tidur Tidur kan berlanjut terus menerus Belajar Berlanjut terus menerus Kita lihat contoh pola kalimatnya Tapi sebelum itu kita lihat dulu rumusnya Rumusnya yang pertama Futsuke plus AIDANI Jadi di sini kalimat Futsuke plus AIDANI Yang kedua, KATA BENDANO plus AIDANI Kita lihat contoh kalimatnya KINO NETE IRU AIDANI JISINGGA ARIMASTA Kemarin, sementara saya tidur Di sini kita lihat NETE IRU AIDANI Sementara saya tidur JISINGGA ARIMASTA Terjadi gempa Nah di sini kita lihat Gempa itu kegiatannya tidak berlanjut Maka terjadi gempa Maka pola kalimatnya pakai AIDANI Kalau di sini kata kerjanya berlanjut Seperti tidur atau belajar Maka gunakan AIDA saja Kita lihat Contoh yang kedua Natsuyasumi no AIDANI FUJISANG NI NOBORITAI DESU Natsuyasumi no AIDANI FUJISANG NI NOBORITAI DESU Selama musim panas Saya ingin mendaki gunung FUJI Musim panas kan ini panjang Nah FUJISANG NI NOBORITAI DESU Mendaki gunung FUJI Nah ini kegiatannya paling selesai dalam beberapa hari Maka gunakan Pola kalimat AIDANI Natsuyasumi no AIDANI FUJISANG NI NOBORITAI DESU Contoh yang selanjutnya IKITE IRIU AIDANI IKITE IRIU AIDANI ICHIDO DE IKARA YOROPPAE ITEMITAI DESU IKITE IRIU AIDANI Selama hidup Atau selama saya masih hidup ICHIDO DE IKARA YOROPPAE ITEMITAI Saya ingin pergi ke Eropa Walaupun hanya satu kali ICHIDO DE IKARA Walaupun hanya satu kali Satu kali pun gak apa-apa YOROPPAE ITEMITAI Saya ingin pergi ke Eropa Selama hidup pergi ke Eropa satu kali Jadi lihat Disini kan pergi ke Eropanya hanya satu kali Tidak berlanjut terus-menerus Maka gunakan AIDANI IKITE IRIU AIDANI ICHIDO DE IKARA YOROPPAE ITEMITAI Ya Minasan ini pola kalimat AIDANI Artinya adalah sementara atau selama Catatan untuk pola kalimat ini Yaitu tidak digunakan untuk kegiatan yang berlanjut Jadi kegiatan yang hanya satu kali saja Rumusnya adalah FUTSUKEI PLUS AIDANI Atau kata benda NO PLUS AIDANI Pola kalimat yang kedua adalah NANINANI KADOKA Artinya Nah ya apa NANINANI atau tidak Disini ada apanya ya Minasan ya Atau tidak Kita lihat rumusnya Kata kerja FUTSUKEI PLUS KADOKA Kata sifat I PLUS KADOKA Kata sifat NANANYA DICORET PLUS KADOKA Atau kata benda PLUS KADOKA Kita lihat contoh yang pertama YORUNO PATINI IKERUKA DOKA MADA WAKARIMASEN YORUNO PATINI IKERUKA DOKA MADA WAKARIMASEN YORUNO PATINI ke pesta malam ini IKERUKA DOKA Pergi bisa pergi atau tidak MADA WAKARIMASEN Tidak tahu berarti Saya tidak tahu atau saya masih belum tahu Apa bisa pergi ke pesta malam ini atau tidak IKERUKA DOKA Bisa pergi atau tidak Contoh selanjutnya HONTONI UCHU JINGGA IRUKA DOKA DARE NIMO WAKARIMASEN HONTONI UCHU JINGGA IRUKA DOKA DARE NIMO WAKARIMASEN HONTONI Benar Sungguh UCHU JINGGA IRUKA DOKA Apa ALIEN Ada atau tidak Disini UCHU JING Artinya ALIEN UCHU JING UCHU JINGGA IRUKA DOKA ALIEN Ada atau tidak DARE NIMO WAKARIMASEN Siapapun tidak mengetahuinya HONTONI UCHU JINGGA IRUKA DOKA DARE NIMO WAKARIMASEN Contoh selanjutnya MACIGAI GA NAIKA DOKA MO ICHIDO KAKUNIN SHITE KUDASAI MACIGAI GA NAIKA DOKA MO ICHIDO KAKUNIN SHITE KUDASAI MACIGAI Itu kesalahan NAIKA DOKA Disini kenapa pakai NAI Karena untuk menkonfirmasi Kalimat asalnya adalah Kesalahan tidak ada Kesalahan tidak ada Apakah ada kesalahan atau tidak Jadi Menitik beratkan tidak ada kesalahan Makanya gunakan NAIKA DOKA ACIGAI GA NAIKA DOKA MO ICHIDO KAKUNIN SHITE KUDASAI Apa ada kesalahan atau tidak Tolong dicek satu kali lagi Ini pola kalimat KA DOKA Artinya Apa NAIKA NANI atau tidak Contohnya IKERUKA DOKA Apa bisa pergi atau tidak Kita lanjut ke pola kalimat yang selanjutnya NAIKA NANIKA DASU Artinya adalah Mulai atau tiba-tiba Mulai atau tiba-tiba Biasanya Pola kalimat ini Dikuti dengan TOTSUZEN Atau KIUNI Atau IKINARI Dimana semua itu Artinya adalah Tiba-tiba Rumusnya Adalah Kata kerja bentuk mas Ditambah DASU Nah masnya ini DICORET PINASANG ya Jadi masnya harus DICORET Kita lihat Contoh yang pertama Tomodachino Akacangwa Watashino Kao Miruto TOTSUZEN NAKIDASTA Nah ini Naki Naki artinya menangis Naki DASTA Mulai menangis Tiba-tiba Mulai menangis Tomodachino Akacangwa Anak teman Watashino Kao Miruto Kalau melihat muka saya TOTSUZEN Naki DASTA Tiba-tiba Menangis Nakimas Ditambah DASTA Naki DASTA Jadinya Tiba-tiba Menangis Atau Naki DASIMAS Contoh yang kedua TOTSUZEN AMEGA FURIDASTE BISHO NURE NI NATTA TOTSUZEN AMEGA FURIDASTE BISHO NURE NI NATTA Saya bahasa KUYUB Karena tiba-tiba Turun hujan TOTSUZEN AMEGA FURIDASTE Hujan Tiba-tiba Turun BISHO NURE NI NATTA Saya menjadi Bahasa KUYUB AMEGA FURIDASTE Tiba-tiba Hujan Mulai Turun Contohnya Selanjutnya MANGGAO YONDE ITA OTOTOA KIUNI WARAI DASTA MANGGAO YONDE ITA OTOTOA KIUNI WARAI DASTA Adik laki-laki saya Yang membaca komik Tiba-tiba Mulai tertawa Tiba-tiba 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 mulai tertawa Siapa yang tertawa MANGGAO YONDE ITA OTOTOA Adik laki-laki Yang membaca Komik Ya DASU Jadi pola kalimat ini Kata kerja bentuk mas Ditambah DASU Artinya adalah Mulai atau Tiba-tiba Kita lanjut Ke pola kalimat yang selanjutnya TAKBAKARI Ya Dilihat disini Minasang Pola kalimatnya adalah Kata kerja bentuk TAK Bukan kata kerja bentuk KAMUS Artinya adalah Baru saja Nah ini baru saja Yang bagaimana Kita lihat Keterangannya adalah Waktu yang berlalu Menurut pembicara Masih singkat Ya Jadi misalnya Satu minggu yang lalu Ternyata Menurut pembicara itu singkat Maka bisa gunakan TAKBAKARI Nanti ada Persamaan dengan TAKBAKARI 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 Artinya baru saja Tetapi Perbedaannya TAKBAKARI TAKBAKARI Benar-benar Waktu yang berlalu itu Baru sebentar Kalau TAKBAKARI Menurut pembicara Kita lihat rumusnya Kata kerja bentuk TAK Ditambah BAKARI Kata kerja bentuk TAK Minasang ya Kita lihat contoh kalimatnya OKITA BAKARI NANODE Nah BAKARINya ini Bertindak sebagai Kata Benda Atau kata Kata sifat NA Kata Benda Kita lihat Karena akhirannya adalah DES OKITA BAKARI DES OKITA BAKARI NANODE NANIMO TABETAKU NAI Karena baru saja bangun Saya tidak ingin makan apapun BOKUWA KYONEN DAIGAKUO SOTSUGYO SITA BAKARI DESU BOKUWA KYONEN Saya tahun lalu DAIGAKUO SOTSUGYO SITA BAKARI DESU Baru saja lulus kuliah Kapan lulusnya? Tahun lalu Dilihat disini tahun lalu Tapi menurut pembicaranya Baru Baru masih singkat Maka gunakan TA BAKARI DESU Kalau TATOKORO DESU Itu tidak bisa digunakan Untuk wala kalimat Untuk contoh kalimat Yang seperti ini Karena Waktu yang sudah berlalu Itu lama Satu tahun ya BOKUWA KYONEN DAIGAKUO SOTSUGYO SITA BAKARI DESU Saya baru saja lulus kuliah Tahun lalu KONO PASOKONG SENSU KATA BAKARI NANONI MO KOWARETA YO KONO PASOKONG Laptop ini SENSU Minggu lalu KATA BAKARI NANONI Padahal baru beli MO KOWARETA YO Tapi sudah rusak KATA KAIMAS Membeli KATA BAKARI Baru saja Membeli KONO PASOKONG SENSU KATA BAKARI NANONI MO KOWARETA YO Laptop ini Padahal baru beli Minggu lalu Tapi sudah rusak SAKI SUKUTA BAKARI NANODE RIORIWA MADA ATATAKAYO SAKI TADI SUKUTA BAKARI NANODE Karena baru saja dibuat RIORIWA MADA ATATAKAYO Masakannya masih hangat Jadi pola kalimat yang terakhir ini TA BAKARI MINASANG Rumusnya adalah Kata kerja bentuk TA Ditambah BAKARI Artinya adalah Baru saja Catatan Pola kalimat ini adalah Digunakan ketika Waktu yang berlalu Menurut pembicara itu singkat Walaupun sebenarnya Waktunya sudah berlalu Cukup lama Misal 1 tahun 1 minggu Tapi kalau menurut Pembicara yang singkat Maka gunakan TA BAKARI Sekian MINASANG Pelajaran hari ini Semoga bermanfaat Untuk MINASANG Yang akan menempuh Ujian JLPT N4 Semoga MINASANG Bisa lulus dengan nilai yang baik Dan bisa segera Berangkat ke Jepang Jangan lupa Subscribe Like dan Share Agar saya semakin semangat Membuat video Dan bagi MINASANG Yang ingin bertanya Mengenai Bahasa Jepang Cara pergi ke Jepang Dan Kurifat bahasa Jepang Bisa menghubungi Kontakt saya Yang tertera di Awal video Terima kasih telah menonton